Pala Merah Indonesia Kota Sukabumi kembali lakukan pengasapan atau fogging DPD di wilayah Cimahpar, Endah 1, Sukabumi. Pengasapan obat nyabuk dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah demam berdarah. Hal ini dilakukan karena adanya warga yang terserang DPD, sehingga PMI melakukan upaya respon permintaan warga untuk dilakukan fogging dalam penjagaan demam berdarah. Dengan dilakukannya fogging ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah penanggulangan dalam mengantisipasi DPD, serta pemberantasan sarang nyabuk untuk mengurangi penyebaran nyabuk DPD. Pengasapan atau fogging yang dilakukan PMI Kota Sukabumi telah menyasar ke beberapa lingkungan warga yang padat penduduk di Sukabumi. Yang mana ini adalah salah satu untuk mengantisipasi DPD yang lumayan cukup besar di Kabupaten Sukabumi, penyebaran DPD-nya, sehingga kami memandang perlu untuk melakukan fogging, walaupun di warga kami ada beberapa yang terkena DPD, sehingga ini sangat penting untuk dilakukan fogging dan kami bekerjasama dengan PMI Kota Sukabumi. Kita lakukan ini sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran DPD. Kalau di Sukabumi sendiri, DPD seperti apa sih? Untuk penyebarannya di beberapa lokasi tersebar di seluruh kesempatan sudah ada permintaan dari warga. Ada beberapa warga yang memang terkena DPD. Itu dari mulai usia bahkan balita sampai dewasa. Pelaksanaan aksi dini menyasar sekitar 105 rumah di wilayah tersebut. Saat ini, kita masuk musim pacaroba. Selain mencegah virus COVID-19, masyarakat juga harus mewaspadai penyebaran penyakit demam berdarah.